Kalau setan gak bisa bikin lu berdosa, dia akan buat lu sibuk. Gue baru ngerti ya, bahwa ternyata kesibukan dan dosa itu mempunyai karakter yang sama. Kesibukan itu akan memutuskan hubungan lu dengan orang yang lu sayang, dengan Tuhan, dan bahkan dengan diri lu sendiri. Ya iyalah kalau misalnya lu lagi sibuk, gila gitu gak mungkin lu inget doa. Gue, well, to be honest, ini pengalaman gue. Gue dulu pernah sibuk habis gitu, gak mikirin apa-apa lagi selain kerja, kerja, kerja. Ya gue pengen, gue harus produktif aja. Karena gue ngerasa kalau misalnya gue tidak sibuk, itu artinya gue males. Yang terjadi apa? Ketika anak gue datang ke gue, mau main, gue bilang, sorry, papa lagi sibuk. Ketika istri gue ngajak ngobrol, gue akan bilang, lu gak bisa ngeliat gue lagi kerja. Ketika gue saatnya untuk berdoa, gue yang kayak, udah lah cuma ngelakuin sekedar ritual aja gitu. Yang penting cek list aja. Udah kan, udah kelar doa gitu kan. Pokoknya, itu adalah karakter-karakter yang menurut gue yang diinginkan oleh setan gitu. Supaya kita bener-bener memutuskan hubungan dengan semua orang di sekitar kita. Sampai akhirnya, gue untuk mengurus diri gue sendiri aja, gue gak ada waktu. Sangking sibuknya. Apa yang terjadi? Gue burn out. Gue cepat depresi. Gampang banget marah. Gampang banget kayak ngerasa takut. Kalau misalnya nanti, ini terjadi gimana? Karena gue gak ada waktu untuk istirahat atau restore myself. Gue bener-bener udah empty, kosong, depleted. Gak ada waktu sama sekali untuk feel myself. Sampai akhirnya, gue secara intensional memutuskan untuk lebih bijak dalam mengambil pekerjaan dan waktu untuk gue beristirahat. Nah, jadi ini yang gue lakuin ya. Satu hari, pas waktu gue istirahat, itu bener-bener gue gak pegang HP. Gue fokus untuk ngebangun hubungan sama orang-orang yang gue sayang. Fokus ngebangun hubungan sama diri gue sendiri. Dengan olahraga, dengan baca buku, dengan mengembangkan atau develop myself. Dengan makanan-makanan yang sehat misalnya. You know, manjain diri gue sendiri. Misalnya gue pijat refleksi. Gue sendiri juga fokus untuk membangun hubungan dengan Tuhan juga gitu. Dimana disitu gue bisa lebih banyak ngobrol. Gue bisa berdialog. Gue bisa curhat dengan Tuhan. Gak cuma sekedar kayak cepet-cepet. Sorry Tuhan, lo tau lah ya. Gue harus cabut kesini. Kerjaan gue banyak. Oke, jadi yang terjadi apa? Selama 6 hari full gue kerja. Jam 10 sampe jam 5. Gue bener-bener fokus banget di kerjaan gue. Dan abis itu di hari ke-7, ya gue istirahat. Gue bener-bener fokus banget sama orang-orang yang gue sayang. Rebuilding my relationship. Gue restoring myself. Gue enjoy dengan apa yang selama ini udah gue kerjain. Hasilnya gue enjoy di hari ke-7. Gue kerja selama ini untuk anak-anak gue. Gue enjoy relationship dengan anak-anak gue. Gue selama ini, selama 6 hari gue kerja. Buat rumah tangga gue, buat istri gue. Ya di hari ke-7 gue ngedate sama istri gue. Jadi bener-bener gue gak melupakan kenapa sebenernya gue bekerja. So, pertanyaan dari gue. Kapan sih terakhir lo bener-bener beristirahat? Now, this is my challenge for you. Make an effort to rest. Aneh ya. Kayaknya untuk rest aja harus effort. Tapi asli, ketika lo beristirahat, di hari pertama lo kerja, men, lo 100% full. You're so restored. Lo bener-bener bisa ngadepin semua challenge-challenge. Lo gak gampang depresi. Lo gak gampang takut. Lo gak gampang kayak, Aduh, gila kerjaan gue banyak banget, cape banget. Dan akhirnya lo gak gampang. Lo yang kayak, Ya, let's bring it on. Let's do this. Gitu. Dan itu challenge-challenge buat kalian. Take a rest.